tapi dia harus bertobat dulu enggak semenangnya begitu aja sifat-sifat alam maha pengampuni kalau bisa jangan disematkan lah belum cocok itu itu menurut abad kamu enggak minta ampun kok mau dikasih ampun ya itu memang kita kan minta ampunan dosa ke Allah lah itu bertobat makanya kamu nanti kalau di akhirat ditanya ke Yesus kalau minta surga jangan minta keolah kami gitu loh kalau apa nggak usah bang abang minta ampun dosa ampun diampuni kan di jamin masuk surga tuh enak sama Yesus ya Oh iya buat abang lebih bangga jadi abang lagi dosa ayo terus berbuat baik lalu Tuhan yang mengampuni namanya maksa itu iya betul menurut ini menurut banget begitu jadi banget bebas bisa ngelakuin apa aja maksiat jinnah channel gelek nyatu bunuh orang ya ya tobang mewe jadi fungsinya malah aku rasa kalian tidak masuk surga deh berapa berbohong atau enggak kita belum tahu Bang itu mah hakikatnya Tuhan yang tahu aku bersaksi aku bersaksi Tadat Tuhan selain Allah kapan kalian itu bertemu Allah sehingga kalian itu bersaksi bahwa Tadat Tuhan selain Allah kalau bertemu itu menyaksikan namanya bersaksi beda dengan menyaksikan bersaksi bersaksi itu artinya kamu itu sudah pernah melihat peristiwa kejadian itu bersaksi itu menyaksikan namanya loh jadi aku coba 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 baby kita tahu bersaksi itu apa enggak loh dari situ dulu ini kita kan dulu pengampun aja dulu untuk berbohong bagaimana mungkin sadat kalian aja sudah diajak untuk berbohong bohong sedangkan Allah itu mengajarkan tidak boleh berbohong berarti kalian semua masuk neraka dulu kita di jaman roh kan bersaksi juga dulu kita di jaman roh alam roh itu udah menyaksikan gitu loh tapi kita lupa gitu loh di alam roh itu sudah bersaksi melihat Tuhan bukan pakai mata nih pakai akal pakai otak tidak akan bisa melihat Tuhan ada yang bisa di apa mengapa pakai logika di selama ada juga enggak bergatuh Tuhan itu tidak bisa di definisikan dengan apapun nggak bisa itu kau cari Tuhan nya orang Kristen karena dia pernah bereksistensi justru itu lu bunuh diri justru itu lu bunuh diri tadi lu bilang Tuhan tidak bisa didefinisikan sebagai apapun ya itu manusia gimana ceritanya kau cari Tuhan kami itu baru bisa kenapa Tuhan kami pernah bereksistensi kan yang kelihatan tuh kemanusiaannya Tuhan Kau Mek bukan Tuhan yang kelihatan tutup jadi Tuhan kami itu kan sudah pernah bereksistensi jadi kalau kemanusiaan kami juga bisa dilihat bisa dirasakan ya benar dia pernah bereksistensi menjadi manusia kalau Tuhan kamu bilang Tuhan saya itu bisa saya lihat menggunakan mata batin nggak ada itu cerita jadi bang Meme-bang Meme bang Meme aku tanya sama bang Meme ini konsep Ritunggal sama nggak dengan konsep kalengkong Huan Kalengkong Huan coba coba didefinisikan dulu silahkan tahu nggak Kalengkong Huan tahu nggak ada gambarnya kan tuh tiga orang ya kan tapi bapaknya nggak ada disitu itu isinya roti ya nggak ada apa cucunya apa ya cuma bertiga aja disitu tapi bapaknya nggak ada yang ada cucunya abang tahu nggak konsep Tuhan abang abang itu mirip seperti apa aku baru-baru nggak denger bang aku mau tidur nggak maksudnya bang Mereka itu konsep tuannya mirip seperti apa aduh sama seperti kamu kamu punya landasan apa sih kamu yakin oh ini mantap ini ansurnya kayaknya ini beliau nikahnya ilmu yang tinggi ini mantap ini bang ansur dia nggak bisa digituin bang diamin aja di ngomong sendiri jadi standar saya saya mengikuti perintah Yesus nah perintah apa yang pertama ketika dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan injil kepada segala bangsa dan saya menerima injil sebagai jalan kebenaran yang kedua ketika dia memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dan saya memberikan diri saya di baptis nah dua persyaratan ini telah saya lalui maka saya yakin saya masuk surga itu beralasannya kamu ini saya tidak yakin kamu sudah berbohong duluan bagaimana mungkin masuk surga iya saya nggak masuk surga yang masuk surga kamu cuman maksudnya kamu mengikuti Yesus cuman itu dok termasuk banyak ajaran Yesus sunat tidak boleh makan babi itu gimana itu terus menyimpan satu Tuhan saja gitu menyimpan satu-satunya Allah yang benar itu gimana itu ajaran itu dipakai nggak jadi begini teman-teman muslim ya khususnya ansur ya pertanyaanmu ini adalah pertanyaan obsesi jadi kamu ini terlalu obsesi dengan hukum Taurat sehingga mempersoalkan kepada orang Kristen wahai orang Kristen kamu ikuti tidak makanan haram Yesus mengajarkan apa selain Taurat itu kan ajaran Yesus Taurat kenapa kamu nggak dipakai bang dan namanya nggak dipakai soalnya itu kitab Yahudi tapi kita biarinya di colong buat membenarkan ajaran baru agitulah bang gitu jadinya kita potongan yang lamanya kita biar di colong membenarkan kitab ajaran baru itu itu doang tapi oh iya saya jawab dulu dong oke 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 saya jawab lagi saya siap sambil nunggu korban saya bang Jumadat kalian menjadi tumbal awalnya bukan korban dong bang burumu itu bang oh iya guru bang Jumadat lagi ya gitu dong oke saya lanjutkan ya jadi teman-teman muslim ini kalau saya lihat ketika berdialog itu terobsesi dengan hukum Taurat jadi selalu mempertanyakan kepada orang Kristen itu begini kalian orang Kristen ini kenapa tidak mengikuti ajaran Musa itu untuk tidak boleh makan babi harus bersunat apa alasannya kalian selalu bertanya ini karena terlalu obsesi dengan hukum Taurat kalian tahu tidak hukum seremonial dan lahiria itu tidak diperuntukkan kepada segala bangsa tetapi hanya diperuntukkan kepada satu kaum yang disebut dengan kaum Israel itu terkonfirmasi di dalam Masmur Daud 147 ayat 19-20 itu ayatnya sudah sangat menjawab seluruh pertanyaanmu jadi kenapa orang Kristen tidak mengikuti hukum seremonial dan lahiria ya karena memang hukum itu tidak diberikan kepada bangsa lain lalu kenapa kamu mengikuti lalu kenapa kamu mengaku mengikuti Yesus sementara ajaran Yesus itu ajaran Taurat kok kamu bilang aku ikuti Yesus ikut ajaran Yesus sementara ajaran itu kamu pilih justru yang kamu ikuti justru ajaran Paulus ini gimana yang kamu ikuti Yesus ternyata dalam isi kata-katamu Paulus nah ini silahkan jelasin oke saya lanjutkan ya saya ingin mengatakan kepada kamu ketika Tuhan dalam keadaan sebagai manusia yang disebut dengan Yesus itu dia tidak lagi mengulangi ajaran dia kepada Musa di zaman Musa itu dia mengajarkan bawasan hukum sunat dan hukum tidak boleh memakan babi tetapi ketika di zaman dia beringkarnasi menjadi manusia dia tidak pernah mengajarkan lagi aturan-aturan yang baru berkaitan tentang sunat dan makan babi itu biar paham aturan sunat dan makan babi itu eh ini salah apra ini barusan pengantuin Yesus mengajarkan taurat itu pada saat dia sudah menjadi manusia kok pindah ke inkarnasi gimana kok pindah ke inkarnasi gimana sih ajaran manusia itu mengajarkan taurat kepada orang-orang Israel sementara sementara Anda mengikuti Yesus yang notabene adalah Yesus itu adalah orang yang mengajarkan taurat di Bani Israel jangan ke sana-sana kalau mau seolah-olah kamu bebas melakukan apa saja ya ikuti ajaran taulus berarti namanya itu Bang silahkan oke sekarang aku tanya sama kamu ketika masa Yesus masih berada di Israel ketika dia beri inkarnasi menjadi manusia apakah hukum taurat itu pernah diajarkan kepada bangsa lain kan tidak ada Yesus itu bilang begini aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel artinya Yesus itu datang kepada umat yang hilang hilang itu artinya tersesat artinya dia datang itu kepada umat yang hilang daripada Israel kenapa mereka hilang dianggap hilang karena mereka itu tidak lagi menjalankan hukum taurat maka mereka itu dianggap hilang atau tersesat nah Yesus datang ini untuk memperbaiki lagi dan menekan kepada mereka untuk menjalankan lagi hukum taurat artinya Yesus itu menekan mereka bukan orang-orang Kristen pada zaman itu Kristen belum ada kenapa dia harus menekan itu karena memang hukum taurat itu diturunkan kepada mereka maka di dalam Mas Murdaud 147 1920 itu terkonfirmasi bahwasan hukum itu tidak akan diberikan kepada segala bangsa paham ini lalu kamu bangsa mana lalu kamu bangsa mana kamu mengaku pengikut Yesus sementara Yesus mengajarkan apa yang diajarkan di Israel kamu bangsa mana pengikut siapa perbanyakan saya silahkan oke mantap kamu ini manis kau di Allah tahu kalau dekat aku cuci titimu ya oke aku lanjutkan ya lalu kamu ini bangsa mana saya bukan bangsa Israel saya bukan keturunan Abraham Isaac dan Yaakob secara biologis saya dulu itu adalah bangsa Goim nenek moyang kami dulu itu adalah bangsa Goim bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan tetapi ketika Yesus menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia ketika dia membawa membawa kabar keselamatan kepada bangsa Israel tetapi mereka menolak bahkan mereka hampir melempar Yesus dengan batu maka itu Yesus mengatakan kepada mereka hak keselamatan telah diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah nah setelah dia mencabut hak keselamatan daripada bangsa Israel lalu dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan injil kepada segala bangsa dan siapa memberikan dirinya untuk dibaptis maka dia akan selamat nah kami adalah bangsa Goim nenek moyang kami adalah bangsa Goim dan nenek moyang kami menerima pemberitaan injil yang diberitakan oleh para rasul dan memberikan diri mereka untuk dibaptis maka mereka mewarisi dari zaman nenek moyang kami sampai sekarang dan kami menjadi pengikut Kristus nah anda mengatakan tadi bahwa Pak Yesus itu adalah untuk Bani Israel ya kan anda bangsa Goim ya yang dimana hanya mengambil sisa-sisa dari apa namanya ajaran-ajaran yang di luar Israel siapa itu yaitu Paulus yang mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan Assalamualaikum Goim Goim monitor Walaikum 12 kalau sudah kamu boleh para rasul itu atau silakan silakan banggores tersiksa ini rupanya biang kero aku kena ben karena ada suara anak-anak tersiksa kurin udah diterima bandingku para kalian udah diterima bandingku para kalian oh ya ini oke oke me janji janji Yesus buat apa banggores banggores ya coba itu tolong babis ulang si memel kudusnya kadang-kadang enggak dia ini Yesus telah menggunakan itu apa adalah dapat rumah dan dapat kita ini diusir diusir banggores yanglah kalian siapa sih bukan aku ya itu si kores nyiksa anak dia kores rupanya sekarang menjadi penyiksaan anak teman-teman nah terus terus gini me kata kau tadi besakan lah injil injil ini yang diri suruh beritakan yang mana apakah injil lukaskah atau injil paulut atau injil yang diajarkan Yesus masuk masuk Pak Eko silakan kalau mau merukyah meme bagus jadi jadi seimbang dengan saya ini siap ini siap kores bang kores ini tadi kawan-kawan krester dua dua ngamuk ke gua gara-gara penyelibat gue juga baru tahu soalnya kenapa itu ternyata Yesus itu disalib enggak tiga hari dia cuma enam jam ya gak cekajak cekajak mehe banget katanya Tuhan disalib kemanjak enam bulan iya keren enam bulan 6 jam ternyata habis itu bangkitnya di goa lagi kenapa gak diceritain kayak gini gini sih baru nyadar ya bang korester aku lagi membalas ada di bawah yang kenal saya jangan kawas ketikan bang korester tunggu siswa siswa katanya suara anda yang kas dia kenal meme bos abur dia kenapa sekarang nyari cewek nyari cewek sekarang nyari cewek muslim iya tadi katanya kata si bang meme bos katanya bang kores udah angkat koper katanya kalau berdebat sama meme bos kores turun langsung langsung jadi ganti profesi dia oh gitu ya supaya lama ini domba harus dipiara ini setelah lagi maghrib musyolat 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 aku ikut wudhu aja aku aku sholat aja ya tadi kan kata kau tadi beritakan lah injil injil yang mana gitu loh masjil lukas yang saya beritakan kan belum ada intinya bukan injil yang ditulis baru sama aku cepat dia kan tadi pas bang kores ini nanya pura-pura debat sama badetai ping ya ingin teritakanlah injil artinya injil yang di jaman yesus itu yang masih mengajarkan penyembahannya itu kepada sang bapak gitu lukas lukas bang munir bang munir injil itu kan bukan cuman lukas matius yohanes marcus ada juga kan injil filipus ya kan ada injil barna barnabas maria kenapa dia mengatakan kabarkanlah seluruh injil injil kepada seluruh bang injil yang mana saja yang dimaksud pertanyaan itu itu pasti bukan injil luka karena luka belum ada kabarkanlah kabar baik kepada segala bangsa bukan kitab kok pindah kabar baik tadi injil iya itu menyuruh murid-muridnya itu untuk memberitakan kabar baik kepada segala bangsa kabar injil kabar baik bro injil itu kabar baik artinya kawan ini gak ya kabar baik yang mana oke kabar baik yang mana kabar baik yang disampaikan kepada murid-muridnya itu disebut kabar baik terus apa saja yang dikabarkan yang sudah yang sudah didokumentasikan itulah kabar baiknya tapi apa saja ajaran kamu tahu ajaran Yesus yang mana saja yang sudah tertulis di dalam 4 injil itulah kabar baik yang disampaikan Yesus bro termasuk yang diusir Yesus itu kabar baik enggak yang benar bro termasuk yang diusir Yesus itu kabar baik enggak benar matius matius 72123 itu termasuk kabar baik pengusiran Yesus kabar baik itu kabar baik tetapi kalau narasi sejarah itu bukan masuk dalam kabar baik termasuk marco 949 itu semua orang akan digarami dengan api itu kabar baik iya benar tapi enggak ada sih kabar baiknya barang siapa yang beragama Kristen akan masuk surga kenapa enggak ada ya itu yang menyebabkan Tuhan akan mendapatkan surga enggak ada kabar baik seperti itu ada adalah bro tunggu isi bangkores monitor monitor kores speak up kores sebelum di siapa maghrib mungkin bang apa sih tadi kan gua udah tuh meme bos buat tanya sedikit langtung terdiam lagi bang mau dimulai rekam atau enggak bangkores dilanjut sambil nunggu ini tadi nantang berunda jumat katanya sambil nunggu berunda udah udah bang cuma tadi telepon langsung lagi maghriban tunggu sampai isa selesai isa isa tunggu tunggu setengah jam lagi 30 menit lagi yaudah meme bos jadi gini bre lu orang baik bre sebenarnya lu tuh gak bisa jahat gak cocok jadi orang jahat udah ke islam bre pindah islam soalnya gini meng apa namanya ya masih tidak menyayangi keluarga lu me nanti aku diajarkan untuk berbohong gak mau apa yang lu berbohong tentang apa terhadap istri coba lu tanya pernah gak lu bohong sama istri supaya istri lu gak enggak maksudnya kau ajak aku berbohong apanya aduh itu berdusta itu bersaksi bersaksi iya iya nanti kalau udah lu udah menyaksikan kebenaran firman Allah yaitu lu saksian persaksian lu aku belum misalnya misalnya kayak gini misalnya misalnya di dalam Al-Quran Allah menyatakan begini lu buktikan itu ketika benar ya lu mau bersaksi gak kalau itu benar aku gak mau lah belum pernah lihat Allah kok disuruh bersaksi gak mau bre kalau misalnya Tuhan Allah Azza Wajalah kelihatan dia ngapain ada Islam kan pagan-pagan terdahulu udah kayak begitu Tuhannya kelihatan semua tapi aku gak mau lah kores gak mau aku di keluaran 20 itu apa bunyinya kores jangan bersaksi dusta kores iya bersaksi dusta kalau lu udah membuktikan kebenarannya semua firman-firmannya terus lu bersaksi dusta ya lu jangan tapi kalau lu udah melihat kebenaran firmannya contoh misalnya di dalam Alimron 78 kalau gue gak salah sesungguhnya para kafir itu mereka memerangi engkau tidak dalam keadaan bersatu bener gak ya gue gue pribadi menyaksikan ya bener kamu tau gak kores orang kenapa orang orang bisa menjadi kafir ya karena Allah sudah berfirman begitu ya begitulah ya alasan orang itu jadi kafir kenapa alasan orang itu jadi kafir babi enak dapat duit dapet duit anjay babi enak si saya pudin dapat duit boleh boleh lewat lubang belakang banyak lah dibilangin ketawa lucu alasan orang menjadi kafir itu begini pertama saya jelaskan dulu ya ya bentar gak aku boleh ngomong bentar informasi terbaru nih tunggu tunggu ya informasikan lah mau bilang kores kemarin aku ngobrol sama edis kemarin aku ngobrol sama edis halo di sini dia masuk ke room di open camp sekarang dia sudah ada di Amerika ya dia sudah sampai di Amerika di kesetampak dia di Amerika dia ambil program dari si Dewi Monyong jadi Dewi Monyong itu ada program tiga orang dari Indonesia yang mau menghujat Islam dibiayai ke Amerika dikasih tempat tinggal disiapin semua perlengkapan cuman konsekuensinya gak bisa pulang ke Indonesia lagi karena begitu kamu menghujatkan kamu auto auto jadi DPO jadi dipersiapkan jadi edis edis duluan ambil edis sudah duluan ambil masih ada dua slot lagi tuh mereka nawari yang lumayan punya nama lah jadi diutamakan yang udah senior-senior tapi kalau nanti gak ada yang senior mau baru untuk umum untuk umum artinya untuk orang-orang oten-oten lainnya jadi edis sudah semoga ini aja gua semoga donaturnya itu gak gak apa ya gak gak dusta lagi gak berbohongan karena lu liat lu liat tepudin hidupnya gimana sekarang kan di luar negeri ya aku cuma kasih tau si edis sudah kesana jadi kemarin aku nanya dia juga lu siap memangnya gini dia udah siap untuk ninggalin Indonesia kok memang dan mungkin PCD King dan Haleluya akan nyusul ya kalau si edis karena dia dekat sama Sovyatul jadi duluan diutamakan dia iya iya lah iya lah berangkat maksudnya gitu loh apa namanya ya kayak kalau misalnya lu gak suka Islam lu jangan di Indonesia itu udah paling benar bagus sih gua dukung iya kalau meme pos baru sampai kesana lah dia berarti besar itu bayang kalau meme pos orang baik dia cuma dia kayak gini tuh mengisi waktu luang gitu loh iya cuma fatalnya itu ketika mengisi waktu luang malah menemukan kebenaran nantinya gitu daftar aja me daftar me lumayan lho me iya dikasih tiket ke sana dikasih tempat tinggal sama studio tapi selebihnya ya pintar-pintar kamu menghujat lah supaya donatur senangan makin jago hujat yang makin banyak donatur aku lebih milih susah diindakan aku sendiri bro mantap-mantap bagus lah kalau kamu punya prinsip seperti itu ya lanjut disini matang susah biar aku sini makan susah ataupun senang mendingan disini ada keluarga ku banyak bro betul-betul iya orang-orang yang kayak gitu kan orang-orang yang gak punya apa ya namanya gak punya gak punya keluarga gitu gak punya apa yang ditinggal disini gak punya gak punya maka wajah gak punya aset juga lah rumah gak punya apapun gak punya kalau si Meme Bos ada kebunnya dia gak mungkin dia tinggalin kebun babinya kalau aku gak punya kebun aku lebih memilih negara sendiri yang kedua keluarga ku disini walaupun susah mending ada keluarga disini disana sama siapa kita betul ada tuh keluarga penghujan namanya mereka bikin queer family oh mereka bikin keluarga increase mereka bikin queer family oh mereka bikin keluarga increase mereka mungkin bikin bentuk keluarga mungkin ya itulah keluarga banyak lu sia sia lu sia sia punya keluarga banyak lu sayang sekarang tapi lu disorga masing-masing gak lah kalau kami udah yakin ya disurga masing-masing disurga perbuatan bukan apa hubungannya apa fungsinya lu menyayangi manusia di dunia kalau gitu kalau gak berlanjut di abadi di akhir atau perbuatan kalau perbuatan kita baik ya bukan di surga lu ingat lu tidak ada kawin-kawin di surga tidak ada kawin-kawin tidak ada kawin-kawin tidak ada anak dia di dunia udah bosan sama istrinya cuman kan di dunia gak boleh cerai jadi dia sabar-sabarin udahlah yang penting di akhir gak ketemu lagi betul gak streaming kau hancay bercanda 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 oke lanjut lanjut aku kerja dulu coba coba nyampe di surga tapi lu udah bersumpah bahwa sampai mau misalkan kita lu udah mati udah bisa masing-masing anak lu masing-masing orang tua lu masing-masing semua masing-masing akhirnya apa hampa di surga buset tapi kan masuk surga masuk surga terus bahagianya apa kalau gak bersama-sama orang yang lu cintai bahagianya apa iya iya yang jelas kehidupan di surga kan beda dengan di dunia kan beda itu itu apa bedanya sama narkoba narkoba coba lu lihat orang gak ngapa-ngapain dia bahagia narkoba jadi itu sensasinya bedalah nah iya iya itu narkoba juga ngasih sensasi nge-fly nge-fly siapa tau Tuhan membalikkan keadaan membalikkan keadaan gimana kalau membalikkan keadaan udah pasti tertulis harusnya udah tertulis maksudnya mana tau Tuhannya revisi surga gitu kan oh saya kan saya menyesal nih menyesal buat surganya gini udahlah gue tambahin fasilitas lah kan Tuhannya bisa menyesal bisa jadi nah itu menyesal sih gak cuman mungkin dia revisi surga upgrade ya anjir upgrade surganya tambah fasilitas bangke emang mau masuk mau masuk ke surga kresen ketahan dulu under construction nah dia sama seperti surganya muslim kan ada ada ini ya kan ada tahapannya ada yang kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 gitu lah iya itu kan tingkatan maksud lu tapi kan udah jadi posisinya bre tapi kan tingkatan paling bawah kan gak dapat bidadari bro kores iya maupun gak dapat bidadari bareng-bareng dengan keluarga itu udah pasti nanti kalau kau masuk di tingkatan paling bawah kalau istrimu masuk tingkatan paling atas gimana coba dipertemukan misalnya istri lu ya misalnya istri lu paling atas gue di bawah istri gue membawa gue ke atas orang istrinya gue beda contoh seperti seperti hotel itu kan ada lantai 1 lantai 2 lantai 3 nya kalau istrimu di lantai 3 kalau di lantai 1 kapan ketemunya kan gak ada tangga gue bukan yang pake tangga nanti siapa yang ahlaknya tinggi kelak dia dikumpulkan lagi dengan pasangannya tersebut misalnya lu sama yang di tingkatan ke 3 bini lu tingkatan 1 bini lu naik yang di tingkatan ke 3 bini lu tingkatan 1 bini lu naik ke tingkatan 3 jadi bang kores dikit kata nabi seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai nah jadi kalau cinta kepada suaminya kumpul gitu loh lanjut kores aku mau nanya gini kores anak bayi yang kores anak bayi yang 5 tahun kebawah itu kalau dia meninggal itu masuk surga itu dapat bidadari gak itu? enggak kalau 72 bidadari kan untuk orang-orang yang mati dalam peperangan membela membela agama bre oh mati saya iya misalnya gue meninggal di kasur gara-gara iya ini nausubillah ya misalnya meninggal di kasur gara-gara terlalu ganteng gitu ya gue gak dapet 72 bidadari anak itu dapat ciki cuma orang-orang yang memang matinya tuh di jalan perang gitu loh jadi anak-anak bayi itu dapat apa deh kalau masih ingin kah? dapat ciki kalau misalnya lu wafat sebelum lu balik lu tetap anak kecil kalau lu wafat sebelum lu bewasa lu tetap anak kecil salah cukores eh ini hadisnya ada aduh lu macam-macam lagi kita ngomong ada data kalau Christian gimana yang mati ngomongin surga sih lu harusnya tanya lu lihat gak lu gak berkata dari jawaban gue setiap jawaban gue tuh cepet gitu tek 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 gitu kan enak gitu lalu kalau Christian kan ya nantilah lihat di sodor kita kan gak tau kita kan belum kesana nah ini lu tuh Tuhan lu turun ke dunia ngapain aja kerjanya kalau gak ngejelasin sedetail-detailnya jadi gini ya Yesus itu selama 3,5 tahun itu bobok bareng Yesus itu selama 3,5 tahun itu bobok bareng sama murid-muridnya artinya aktivitasnya tuh sangat rutin mereka malam pasti ada cerita-cerita dong pasti muridnya nanya guru surga kita nanti seperti apa gambarannya pasti ada nanya itu jadi ini gak ditulis geblek juga gitu ya posisinya gini Me apa sama Julius ini Yesus hidup di dunia ya 4 tahun terakhir hidupnya itu abis waktunya buat kabur-kaburan bukan buat ngajar anjir ya kan kabur-kaburan sama murid-murid malam tidur bareng juga semuanya disini semuanya disana semuanya disini kapan ngajarnya coba jadi gini-gini Meme lu coba bayangin lu kenal orang 5 tahun kalau gak kalau gue ngarang harusnya bener dong yang gue bilang bener itu jadi Mas Yesus kayak saya begini kita kan udah baca laki-laki sama-sama baca cuma mengambil kesimpulannya yang berbeda kan gitu kenapa itu gimana dapat gak 72 beda dari itu eh tadi lu udah ngulang lagi apa lu abis kata-kata jawabannya ya sama Meme ini baru live nih coba lu ulangin loh masalah surga lu under construction itu gimana surga lu bakal direvisi karena apa tuh karena lu terima kasih